Assalamualaikum Kemudian terlihat Bu Yuni yang baru pulang dari acara selamatan Dan ternyata oh ternyata di jalan Bu Yuni bertemu dengan Kobra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Dan benar-benar sangat luar biasa ya Perubahan Kobra benar-benar sangat drastis Dari mafioso jadi orang yang begitu soleh Dan melihat penampilan baru Kobra ini Tentu saja Bu Yuni pun keheranan Keheranan luar biasa sampai melihat dari atas ke bawah Kemudian di dalam hati terlihat Kobra yang begitu sangat bahagia Ditatap sama Bu Yuni seperti itu Ya dia yakin kalau Bu Yuni terpesona Kemudian Bu Yuni pun bertanya kepada Kobra Kobra dari mana karena penampilannya memang rada-rada Ya bukan rada-rada jauh berbeda memang ya Kemudian Kobra pun mengatakan kalau dirinya baru saja belajar ngaji Kemudian Kobra pun menunjukkan buku ikrok dan membacakannya ke Bu Yuni Dan benar-benar gemesin banget ya Lucu banget luar biasa Pokoknya ketika adegan ini benar-benar bikin kita semuanya jadi ketawa Tetapi salut banget ya buat Kobra yang begitu sangat bersemangat Sampai dia itu mau ya belajar mulai dari ikrok pemula jilid satu Kemudian Kobra pun mengutarakan niat baiknya Kalau semuanya ini dia lakukan demi untuk bisa menjadi imam yang baik Untuk Bu Yuni dan juga anak cucu mereka Kenapa jadi begini? Dan mendengar jawaban dari Kobra itu tentu saja Bu Yuni pun jadi kebingungan Padahal awalnya Bu Yuni meminta syarat itu Biar Kobra itu kapok gak deketin dia lagi Tapi ternyata oh ternyata Kobra malah semakin bersemangat Malah belajar dengan rajin untuk bisa mendapatkan Bu Yuni Dan Bu Yuni pun jadi mikir ya pokoknya bingung banget Aduh gimana ini Kemudian Kobra pun meminta pendapatnya Bu Yuni Apakah dirinya sudah pantas menjadi imam bagi Bu Yuni Tapi ternyata oh ternyata jawaban Bu Yuni di luar dugaan Kobra Ya walaupun Kobra pakai peci, pakai koko, pakai sarung Ternyata Bu Yuni tetap gak bisa jatuh cinta sama Kobra Bahkan Kobra pun sampai istighfar Kemudian Bu Yuni pun berpamitan untuk pergi Tetapi tentu saja Kobra gak menyerah begitu saja Kobra pun mengikuti Bu Yuni Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan Naik ranjang pada hari ini hari Kamis tanggal 14 November 2024 Nah bagaimana kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru Dan pokoknya kocak banget ya Seneng banget kalau adegannya Om Erwin Kobra Bener-bener kita semuanya dibikinnya meleleh Dibikin senyum ya pokoknya happy ya Nah tentunya penasarankan bagaimana kelanjutannya Simak terus bersama dengan Google Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye